Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang akan kita tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian adalah suasana masjid, yang ini informasinya Masjid Kasultanan ya jadi masjid ini sudah dipastikan, sudah berumur tua tetapi ini kelihatannya memang sudah dipugar, sudah dibenahi, sudah diperbaiki sehingga bangunan masjid ini di satu sisi memang sudah tampak modern tetapi nilai keaslian masjid yang lama ini masih ada salah satunya adalah mustoko yang ada di masjid ini yang kelihatannya memang berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya sekalian ini Masjid Kasultanan Pendem yang kita baru tahu memang baru sekarang ini kita tadi diberitahu oleh salah satu anggota Dewan yang ada di situ dan tampak bangunan masjid memang cukup unik tampak seperti kalau dilihat seperti rumah biasa tetapi ternyata ini merupakan bangunan masjid yang di depan ini kelihatannya model limasan kemudian yang di belakang ini ada mustoko yang dipasang dan bentuknya memang berbeda dengan yang red kita lihat suasananya sepintas ini di luar dan di dalam kita akan melihat seperti apa dan kita akan masuk ke danatnya mungkin nanti ada yang dewasa yang ikut jadi imam di masjid ini monggo mas hehehe eh bapak dan ibu sekalian ini jelang shalat Tuhur kita akan mengikuti shalat Tuhur disini masih takmir kenapa oh genasi muda ini ketua takmirnya di sini ketua takmirnya ini bapaknya Pak Ngadiman oh Pak Ngadiman Bapak Yadik kemau nah kebetulan pas posoni kepengen nilai majid-majid yang lain yang tua termasuk ini karena sini majid tua ini majid kasultanan pendem ini kalau penasaran itu mas anggoh ini ajeng pun ajeng komadren anggoh ini enggak papa saya tak ikut shalat nah ini bapak ibu sekalian suasananya di dalam memang tampak seperti rumah biasa tetapi di belakang ada juklu ini bangunannya memang agak beda dan monggo kalau udah komad dilanjut aja tereng nah ini bapak ibu sekalian bangunannya mirip bangunan rumah tetapi ini masjid dan ini mirip-mirip dengan ini masjid di tempat kami cuma ini adalah beberapa apa kayu yang disini terpasang seperti pintu di rumah disini tertulis masjid kasultanan pendem sidomoyo pengasih kelompokku dan ini mungkin pintu ini merupakan pintu yang apa ya pintu yang lama atau halungan yang lama tapi yang lain kelihatannya udah di sudah baru Hai nah ini tapi ini memang udah ada profilnya ya udah kemungkinan juga udah udah baru atau udah dibenahi tapi kelihatannya kayunya udah kayu tua nah ini suasananya disini bapak ibu sekalian tampak sejuk dan ini tampak tinggi ini ada informasi tentang masjid kasultanan pendemuk terkait dengan infak dan sebagainya bapak ibu juga tahu kemudian ini dalam rangka ramadhan mungkin ini Oh jadwal kotip Jumat wagi siapa Oh Pak Tarjo asusila dan seterusnya ini terlihat kemudian Hai ada dalam rangka ramadhan 1440 pati celiah kemudian Hai adan dan ikomah dan satwal piket takjil dan sebagainya ini Hai bapak ibu di luar ini banyak Quran yang tersedia dan halaman ini tidak terbuka akses jalan kecuali di samping di samping Pak Uti itu ada jalan menuju ke sini sehingga di halaman ini dimanfaatkan warga untuk apa eh mepegabah nah ini memang di tempat lainnya ini terlihat lebih rendah dibandingkan dengan yang lain ini suasananya bapak-ibu sekalian masjid masultanan pendem ini tempatnya udah bersih dan udah dipaster dan arah kebelaknya ini juga sudah di apa di sertifikasi oleh kemenang nih saya kira itu bapak-ibu sekalian yang bisa kita sampaikan Hai bapak-ibu sekalian ini kalau dilihat dari samping jadi masjid ini memang fondasinya tinggi Oh ya sampai sini dulu hahaha oke Pak ye ye ini memang tinggi ya fondasinya dan informasinya mungkin karena memang mempertimbangkan dekat sungai dan dulu sering meluap dan sungainya itu kan sekarang memang udah ada jembatan pendem nah masjid ini memang sudah lama tetapi sudah dibugar dan sebagian sisa-sisa apa ya masa lalu termasuk jendela ini bapak-ibu bisa melihat ini bentuknya seperti ini Hai dan ini sudah enggak ada ya di zaman sekarang model jendela seperti ini dan kayunya tebel nah ini bapak-ibu sekalian dan masih ada beduk meskipun beduk itu tidak difungsikan lagi karena mungkin udah kropos yang kelihatannya kayunya sudah kropos tetapi kulitnya masih bagus sebenarnya nah ini ini bapak-ibu sekalian beduknya ini menjadi saksi jadi bukti bahwa meskipun ini memang dulu meskipun dan yang mudah untuk dilihat salah satunya adalah cirinya adalah di mustoko yang memang bentuknya beda dengan mustaka mustoko meskipun yang apa yang baru dan bapak-ibu bisa melihat memang atap dan apa bentuknya sudah diganti tetapi ukuran dari masjid ini tampaknya memang masih mempertahankan dipertahankan seperti di masa lalu nah ini bapak-ibu sekalian sepintas kondisinya dan kita akan coba ketemu Pak Ngatiman yang mungkin sebagai apa informasinya sebagai ketua takmir masjid di sini Pak ibu sekalian demikian yang bisa kita sampaikan ini masjid kasultanan penuh dimana kita akan mengikuti sholat juhur di sini demikian yang bisa kita sampaikan terima kasih atas perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih